Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ada pertanyaan video editor yang gratis ringan mudah digunakan artinya user-friendly kemudian cepat ringan mumpuni mintanya biasanya yang gratis seperti itu ada beberapa opsi yang enggak perlu misal misalnya contohnya bawaan dari Windows bawaan dari Windows itu ada namanya video editor ini ada tapi enggak bisa fit in fit out cuma bisa motong nyambung kemudian memberi teks eh jadi motong nyambung memberi teks tidak bisa mau nambah frame frame video maupun gambar apapun jadi sangat sederhana terus kemudian yang gratis lagi filmora filmora ini gratis wah lumayan bagus ya kelebihannya ketika di film eh gayanya itu seperti film seperti movie di diada fitur yang teks di akhir film pendek itu ini ini agak berat juga tidak user-friendly menurutku ini Oh apa ya lebih ke profesional tapi nanggung itu filmora eh operasionalnya lumayan berat kalau yang versi free itu dia ada ada watermarknya filmora jadi seperti menggunakan aplikasi HP apa yang biasa nih movie maker popo itu sing disitu ada watermarknya nama aplikasi tersebut itu kalau yang free kalau yang berbayar ya watermarknya tidak ada sama seperti yang versi aplikasi yang di HP kemudian ini yang paling saya senang PSDC PSDC ini eh gratis Hai tapi eh asal tidak upgrade kalau upgrade nanti fiturnya nambah seperti yang dibawah ini salah satu diantaranya yang menarik yaitu bisa editing 4k aplikasi ini ringan sekali artinya ringan kuyuh henteng spek kecil cukup kerjaan cepat sederhana plak 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 seperti hanya kita tinggal tempel-tempel selesai besaran-besaran juga enggak sedetail yang kelas profesional namun serba bisa ini serba bisa bisa nasih frame video ukurannya bisa diatur bisa video dalam video bisa apa ya bisa video dalam foto intinya ya bisa lah bisa semua cuman yaitu tadi kalau pingin yang fitur lanjutan seperti video 360 video 4k itu harus berbayar ke pro version jadi ini 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 yang paling saya suka sebetulnya cepat sekali cepat user-friendly kemudian baru video editing yang Hai gratis tapi cuman hanya beberapa hari saja kelas profesional tentu saja ya tuh Premier ini sudah mbok-mbok aneh editing video untuk kelas entry menengah nanti ada nanti entry yang lebih tinggi itu editing videonya pakai yang lebih berkelas lagi jadi saya kira ini sudah cukup untuk versi crack bisa dicoba jadi bukan bukan dimulai dari membuat membuat filmnya harus pakai dari lewat halaman ini pakai new project pakai new project nanti bisa apa namanya bisa disimpan kalau enggak lewat cara itu tidak bisa disimpan kemarin seperti itu jadi kalau prosedurnya kalau pakai masih kayak gitu kalau prosedural itu bisa disimpan kalau enggak prosedural ya enggak bisa disimpan cuma gitu tak di versi cracknya banyak dan mudah ini yang contoh yang versi 2019 namun kalau saya sendiri lebih ke yang simpel-simpel pakai yang WSDC ini seneng sekali karena sederhana nanti kita akan demo di lain judul tetap di channel ini terima kasih kira-kira begitu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh